Mio ya ke taman kok dia nggak ngajak-ngajak He, itu kan si Mio, kok dia dikerebutin sama anak-anak He, kalian, kenapa sih kalian semua pernah cariin aku? Padahal yang disunatkan kemarin ke Yuta, kenapa nyarinya aku? Ini semua gara-gara Yuta, kamu adiknya Yuta kan? Gimana dia? Kalian kan terus bareng-bareng Padahal aku nggak sama Kak Yuta, kenapa kalian nggak nganggu aku terus sih? Kak Yuta itu tadi masih tidur, aku sendirian kemarin Udah kalian tunggu aja, nggak usah gangguin aku lagi main Pasti ini gara-gara Yuta Maksudnya memang Kak Yuta salah apaan sih? Kak Yuta Mio, kamu kenapa? Hei kalian, ngapain gangguin Mio? Woy, woy, aku disini nih Nah ini nih biang keroknya Mio, ini semua gara-gara si Yuta nih Si Yuta kan nih? Pasti gara-gara kamu, Denny Aduh, apaan sih? Tanggung jawab-tanggung jawab apaan? Emangnya aku udah ngapain kalian? Tau aku, aku nggak pernah gangguin kalian Kalian kan itu anak-anaknya Yakuza Mana berani aku gangguin kalian Kamu mesti tanggung jawab ya? Dasar Yuta Kurang ngajar kamu Yuta Udah nggak usah ngeras Iya, pokoknya gara-gara kamu Kita semua jadi korban Awas ya kamu Iya nih semua gara-gara kamu nih Tuh kan Kak Yuta Bingungan dong ngomong sama mereka Kayak ngomong sama bebek Aku dari tadi udah jelasin Tapi mereka kayaknya kayak gitu Coy, kalian Bisa diem nggak sih? Aku mau penjelasan Jangan ngomong semuanya kayak gini Aku udah pusing dengernya Oke Aku tunjuk kamu aja Sekarang Kamu aja yang jelasin aku sini Oke Aku akan jelasin Sebenernya ya Tadi pagi tuh Aku lihat bu guru Sama dokter dan suster Padahal kan kita udah divaksin kemarin Kok masa kita divaksin lagi? Terus-terus Aku dengerin mereka ngobrol deh tuh Jadi gini bu Ini ya anak-anak Sepertinya semua pada belum disunat Itu tidak bagus loh bu Padahal sunat kan wajib sebenernya Juga baik untuk menjaga kebersihan Kita ini dari rumah sekakit Sekarang ada yang bantuin Untuk sunat massal Karena kemarin kita sudah berhasil Sunat si 100 juta Jadi sekalian aja anak-anak di TK ini kami sunat juga Oh gitu ya pak Iya sih Emang betul Anak-anak disini memang belum disunat Tapi saya juga takut pak Ngomong sama orang tua mereka Ya kan bapak tau sendiri Mereka ini kan Anak-anak yakusa Salah-salah Bisa gawat pak Iya bu Tapi semua bisa kok Kalau diomongin pelan-pelan Tinggal dikasih penjelasan aja bu Mereka pasti mau ngerti Kan ini juga sebenernya untuk kepentingan anak mereka Wah gawat Itu gara-gara si 100 juta disunat Aku kasih tau temen-temen aku ah Oh gitu ya Jadi kalian semua pada nyalain aku gara-gara itu Yaudah tenang aja Nanti aku coba ngomongin sama pak dokter Oke kami tunggu hasilnya ya Oke oke Kalian tenang aja udah pulang sana Yuk Mio yuk kita ke pak dokter Pak dokter Hei Yuta Kamu kenapa Emang kamu mau disunat lagi ya Ada yang kelewat kemarin Aduh pak dokter Gak usah dibahas lagi yang kemarin Bikin aku pusing aja Gini ya pak dokter Itu tuh anak-anak Ada gangguin si Mio semua Gara-gara pak dokter bilang ke guru TK mereka Jadi mereka semua salahin aku nih Oh gitu Aku kira ada yang kelewat lagi Kalau kelewat nanti dokter beresin Oh gitu ya Maaf maaf udah pake-pake nama kamu Soalnya kan kemarin Kamu seratus orang aja Berhasil kita Ya Tapi kamu tau kan Kasiat disunat itu apa Kamu sendiri sekarang kan Udah merasa gimana Lebih sehat kan Ya bener juga sih ya Kata si pak dokter Aku gak sampet kepikiran Sampai segitunya Ya udah pak dokter Nanti aku bilangin mereka lagi Ya ampun Kok ini rame banget ya Ada apa ya pak Kenapa semuanya pada kesini Terus Ini ada apa Rame-rame gini Perasaan Gak ada pertemuan orang tua Ini bu Kita tuh ya Semua kemari Karena denger anak-anak kita Mau disunat Apa bener begitu bu Iya Saya denger juga begitu Emang Apa alasannya mereka harus disunat Kita ini Para yakusa Gak bisa sembarangan gitu Pak Kenapa tiba-tiba gini ya Anak kita Mau main sunat-sunat aja Iya Kemarin ini Anak buahnya mereka Kukain anggota saya Besoknya Langsung kita samperin semuanya Ini kan bukan salah anak buah-buah Itu tuh salah anak buah lo Yang kurang ajar Guru Anak buah tuh Kenapa lagi dia Waduh Kenapa dia nangis-nangis gitu Pasti ini kerjaan anak lo ya Kemarin anak buah-buah Sekarang malah anak buah Bener-bener lo Kamu kenapa nak Kok kamu nangis Ini bu Mainanku diambil Padahal Aku kan lagi main Tuh kan Bener Anakku tuh Suka cari gara-gara Wah Apaan lo Kalau salahin anak buah Anak buah aja yang cengeng Ayo sini Kalau berani Ayo kalau itu Kita selesaikan disini Ayo teman-teman Teresin mereka Ya ampun Ini kan TK Kok malah jadi sarana tinggi Cikak pak Jangan berantem lagi pak Cikot cikot Ayo Ini rumahnya Si Himawari Gede juga ya Yuk kita masuk Kosong banget ya Nggak ada orang nih Tumben Biasanya Banyak om-om serem Yang pada jagain Ini gedung Wah Ruangan ini juga kosong Itu ruangan apa ya Kayaknya ada suara disitu Ya ampun Kayaknya ada suara disitu Ya ampun Iya Mio Ini anak Bener-bener aneh Oh Kalian Eh ada si Yuta Ngapain kamu kemari Aduh Kalian ini ya Main ginian Serem-serem semua Tapi Disunat pada ketakutan Aduh Mainan ini tuh Lebih serem daripada disunat Tau Masa sih Emang Disunat itu Rasanya gimana Jadi kalian tau gak sih Awal-awal tuh Kita dibius dulu Udah gak ada rasa sakitnya Udah gitu ya Nah Ini rumahnya si Momo Gumi Lalu kita masuk Mio Wah Wah Keren banget ya Coda kolam benang Di tengah-tengah Gede bener Iya Kak Yuta Mio juga jadi Pengen berenang Jadinya Banget jadi mereka Bisa punya kolam benang Gini Hei kalian Aku udah datang nih Kemari Aku mau tanya Sama kalian Kenapa kalian semua Pada takut disunat Aku denger Kalau abis disunat Kita gak bisa berenang Gak boleh kena air Kita ini kan Paling suka Main air Oh gitu ya Kalian tau gak sih Kalau sekarang tuh udah canggih Satu hari doang udah sembuh Udah bisa kena air lagi Gak usah khawatir Satu Dua Satu Dua Satu Dua Ayo kita ke rumah sakit Satu Dua 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 Dua Satu Satu Dua Satu Dua Satu Dua Oh, itu si Yuta Sama anak-anak Wah, hebat juga dia Sepertinya dia udah berhasil Gujok anak-anak untuk disunat Hebat emang nih si Yuta Pak dokter Kita semua mau disunat nih Oke, oke, keren Kalian semua emang anak-anak keren Kamu juga Yuta Kamu keren banget Makasih ya Yuta Sip, sip Pak dokter juga keren kok Ayo pak dokter, silahkan eksekusi Wah, ini anak Kok mukanya datar amat ya Nggak ada rasa sakit-sakitnya Takut juga enggak Waduh, bener-bener nih anak Iya pak dokter Baru kali ini saya ketemu anak-anak kayak mereka Oke, kita foto-foto dulu Buat kenang-kenangan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.